Happy birthday, happy birthday, happy birthday Sangkyo Uday Sushi Resto, yang berlokasi di salah satu kawasan wisata favorit Gimbaran, genap berusia setahun pada tanggal 5 Desember 2021. Di usia yang masih sangat muda ini, Sangkyo Uday Sushi Resto terus berkembang maju. Malahan kini hendak meluncurkan aplikasi membership program, aplikasi yang akan sangat memudahkan transaksi dan memberikan sejumlah benefit ini, menyasar generasi Z. Menurut Wahyu Rismawan, Direktur Sangkyo Uday Sushi Resto menjelaskan, dirinya bersyukur telah melewati satu tahun yang penuh dengan perjuangan ini. Bagaimana tidak, di tengah pandemi COVID-19, dengan segala dinamika, pihaknya masih mampu bertahan. Di ulang tahun pertama ini, Sangkyo Uday Sushi Resto mengangkat tema, Bersatu Kita Bisa. Melalui tema, Bersatu Kita Bisa ini, pihaknya menyadari perjuangan ke depannya, tidak akan bisa melewatinya sendiri, tapi jika bersatu, pasti bisa. Wahyu juga mengatakan, pihaknya sudah mengantisipasi pos normal. Karena itu, dirinya telah menyediakan aplikasi yang akan menyasar generasi Z. Diakini harus ada kombinasi yang baik, antara offline dan online saat situasi sudah normal. Oleh karena itu, pihaknya akan melaunching aplikasi membership program, di mana target market ke depannya adalah generasi Z. Kami berkomitmen untuk menyajikan perjalanan terbaik oleh harga yang kompetitif. Kami tidak bilang murah, karena harga yang kami sajikan untuk kompetitif bisa diterima oleh pasar. Lalu, saya juga berterima kasih pada support rekan-rekan semua, rekan-rekan media, partner yang sudah men-support kami sampai satu tahun berjalan ini. Seperti itu. Dalam saat, peringkatannya ke mana? Pertama, pada saat kami buka di bulan November, tiga bulan awal, bisa dikatakan responnya sangat positif. Kami juga disupport kurang lebih hampir 70% dari market espatriat. Itu ada market usia yang men-support kami. Lalu, pada saat PPKM itu mulai challenging dari usaha kami sendiri, karena ada kebatasan jam operasional terbiasa. Di mana pada saat itu, pemerintah menganjurkan keusahaan seperti kami ini, tetap jam 8, challenging-nya ke arah sama-sama itu dinner time. Jadi kami switch strategi kami, bermain di online. Kami pukulkan di online pada periode ini. Apa yang menjadi concern kami adalah kami menyajikan menu-menu. Tentu saja yang kami support adalah bahan-bahan lokal itu sendiri yang pertama. Lalu selanjutnya, apa namanya, yang menjadi pembeda, tentu saja chef kami, kami selalu melakukan review. Setiap tiga bulan kami lalu switch menu kami, mana menu yang jalan lakukan kami switch, mengikuti perkembangan pasar itu sendiri. Pandemi ini mengajarkan kami untuk bergerak, berinnovasi kreatif. Apa yang kami sadari adalah ide itu hanya 20-25 persen, 75 persen eksekusi. Jadi ketika kita melakukan action, action yang kita menjadikan peluang, peluang akan menjadikan momentum. Dibekali dengan knowledge, itu akan menjadi sempurna. Di 2022 kami masih concern untuk menggrab market lokal, lokal memiliki buying power yang besar. Tentu saja kami sadari brand kami belum sepopuler brand Japanese restaurant yang lain, tapi kami concern untuk menyediakan yang terbaik, benefit services, produk, lalu kami juga melakukan pengiklanan, melakukan promosi marketing yang sesuai dengan target market yang kami cari di tahun 2022. Kalau bicara masalah peranan pemerintah atau harapan pada pemerintah, tentu saja pemerintah sudah melakukan yang terbaik, menurut saya yang terbaik, semua bukan hanya Indonesia, saya rasa di dunia juga mengalami masalah yang sama untuk periode ini. Tapi apa yang kami yakini, pemerintah melakukan yang terbaik, kami meluporkan itu dari BMPKP program pemerintah, kami mencari peluang atau celah dari segala potensi yang ada, karena satu yang kami yakini, there is always bull market somewhere, akan ada salam market yang naik di segala macam situasi. Bagi kami, kuliner selalu menjanjikan, terutama seperti yang saya sampaikan sebelumnya pada saat tadi adalah, generasi set itu sendiri yang akan menciptakan market behavior ke depannya, apa yang mereka suka, mereka suka yang cepat, tepat, itu kenapa kami akan menunjukkan apps ke depannya, apps itu akan mempermudah. Kami di sini menyajikan sistem di mana tamu bisa mengubah langsung dari meja table mereka tanpa bersentuhan langsung dengan waiter, tentu saja kecepat, tepat, efisien, itu yang akan diinginkan oleh generasi set ke depannya. Di ulang tahun yang pertama ini, tak lupa Wahyu mengucapkan terima kasih kepada Sankara Resort & Spa, Radha Pala Resort & Spa, Ubat Ritrit, Juragan Pangan Utama, Berkah Laut Bali, Masuya, dan Koperasi Triguna Arta, yang sudah mensupport acara aniversari pertama ini sehingga dapat berjalan sukses. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.